mengkonfirmasi terakhir hal ini selamat siang Pak Iskandar selamat siang Mbak, apa kabar? baik Pak, Pak Iskandar bisa Anda konfirmasi mengenai kejadian ledakan di gudang amunisi di Tanjung Priuk ini bagaimana teknologisnya Pak? jadi begininya saya sampaikan kepada TV One kejadian ledakan pukul 10.30 tadi pagi ada ledakan di gudang amunisi pasukan Katak TNI Angkatan Laut tepatnya itu di Armada Barat nah ledakan penyebabnya apa? kita lagi bentuk tim timnya juga lagi sedang bekerja menyelidiki apa penyebab meledak ini namun yang pasti catatan dari TNI AL ada 25 orang yang korban namun tidak meninggal semuanya dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut di Bendungan Hilir nah ini ada gudang persenjataan di Pondok Dayung pasukan Katak memang disana ada lapangan tembak ada lapangan tembak yang memang pasukan Katak di Pomuk lalu melatih kemampuannya menembak dan lain-lain sebagainya itu memang tempat yang terisolir Pondok Dayung itu merupakan satu tempat yang terisolir dimana kalau kita masuk ke sana itu harus menyeberang menggunakan speedboat atau juga dengan perahu atau kapal penumpang yang sudah disediakan oleh Lantamal 3 sudah disediakan oleh Lantamal 3 nah ini yang bisa saya sampaikan kepada pendengar TV One dan permisa TV semuanya dimanapun berada kejadian ini sekarang sedang di sedang diadakan penyelidikan dan sekarang tim lagi bekerja mengevakuasi yang lain-lainnya ini semuanya tadi yang korban kena pecahan dari batu atau kayu atau kaca yang meledak pada saat itu karena disana ada beberapa perkantoran yaitu pasukan kita ada fasilitas pemeliharaan kapal kita juga disana ada namun tempatnya agak berjauhan dia sistemnya itu klaster-klaster jadi jaraknya kurang lebih 100 meter sampai 150 meter dan tidak ada orang sipil disana yang korban demikian jadi dikonfirmasi bahwa ke-25 korban ini merupakan anggota TNI begitu Pak Iskandar dari TNI AL semuanya Pak Iskandar apakah memang saat kejadian berlangsung sedang ada kegiatan tertentukah disana Pak jadi memang itu merupakan perkantoran mungkin saya sampaikan kepada TSI One itu merupakan perkantoran yang setiap hari ada kegiatan rutin misalnya pasukan kata kita ada 100 orang lebih disana ya 100 sampai 150 disana ada fasilitas pemeliharaan kapal kita pasarkan lantampal itu mungkin ada 100 sampai 150 itu memang selalu bergiat setiap hari mereka masuk seperti kita di kantor biasa jam 7 pulang jam 5 sore kegiatan memang selalu ada dan disana merupakan tempat latihan menembak dari pasukan kata kita maupun armada barat armada barat juga lantam alpija juga kalau latihan menembak disana makanya disana ada udang amunisi demikian kegiatan sehari-hari di lokasi pondo dayung yang tempatnya terisolir demikian artinya ke 25 korban ini merupakan pasukan katak semuanya Pak Iskandar ada pasukan katak mungkin ada juga orang dari pasarkan ini semua identitasnya lagi diteliti satu-satu oleh POM TNI Angkatan Laut nanti kita tunggu data-data lengkapnya siapa saja ini dari kesatuan mana ini dari kesatuan mana semua sampai sekarang baru berlangsung satu jam ini kita belum mendata selengkap-lengkapnya Pak Iskandar tadi ada katakan ke 25 orang yang terluka ini dievakuasi ke rumah sakit Angkatan Laut Bendungan Hilir apakah semuanya dimasukkan ke sana atau memang ada rumah sakit lain sementara data yang tadi kita cek itu dibawa ke sana karena itu rujukan dari kita namun bisa saja mungkin ada di kelabuhan rumah sakit yang terdekat namun yang pasti semua kita berupaya masukkan ke rumah sakit Angkatan Laut sehingga tidak ada hal-hal yang timbul di kemudian hari demikian hingga saat ini apakah api sudah bisa dipadamkan seluruhnya Pak Iskandar jadi sudah ya jadi ada bantuan ya dari ada bantuan dari pemadam kebakaran yang setempat dari kapal yang bisa ke situ karena itu bisa dirapatin oleh kapal-kapal memang kalau untuk mobil PMK tidak bisa masuk jadi kita menggunakan apa yang ada di sana dengan kapal-kapal tunda yang bisa membantu menyemprotkan air ke sana supaya semuanya selesai tidak ada timbul ledakan-ledakan baru demikian Pak Iskandar kamu ingin konfirmasi penekanan lagi dari Anda jadi ini yang yang meledak benar adalah gudang amunisi milik TNI AL ya Pak betul jadi yang meledak adalah gudang amunisi pasukan katak TNI AL Armada Barat demikian untuk di gudang amunisi ini sendiri Pak ada berapa banyak amunisi sebenarnya yang tersimpan di sana mungkin Anda punya informasi terkait hal ini jadi sementara yang kami dapatkan itu ada amunisi senjata laras panjang dengan amunisi laras pendek ini sementara data yang kita miliki namun tim yang dibentuk sedang menyelidiki apa saja yang ada di sana dan apa saja yang meledak demikian ada kemungkinan masih ada korban yang terjebak di dalam gudang ini atau tidak sejauh ini Pak sekandar artinya sampai sekarang tidak ada sampai sekarang tidak ada namun kita harapkan juga demikian tidak ada sehingga janganlah akan bertambah korban selanjutnya demikian untuk gudang amunisi sendiri Pak di lokasi tersebut apakah itu satu-satunya gudang amunisi yang tersedia di sana atau ada gudang yang lain betul hanya satu-satunya jadi gudang amunisi di sana hanya ada di pasukan katak armada barat TNI Angkatan Laut hanya ada satu-satunya di sana karena kalau di utaranya lagi itu semuanya fasilitas pemeliharaan kapal di sana ada dok kita ada kapal-kapal patroli kita semuanya diperbaiki di sana jaraknya sangat jauh dampaknya tidak sampai ke sana demikian jaraknya berapa kilometer Pak dari pelabuhan ini dari pelabuhan kita itu pondok dayung itu kalau kita masuk itu dari pos 8 pos 8 itu dia kalau saya gambarkan dia itu dia tempatnya memang terisolir sekali jadi tetangga dekat kita disitu ada satpol air dari polisi itu tetangga kita dekat sebelum kita masuk ke penjagaan angkatan laut kita selalu melewati dari dari satpol air kita di sana yang ada di sana artinya dengan adanya ledakan ini apakah juga mengganggu aktivitas yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk hingga kini tidak jadi sampai sekarang semuanya berjalan lancar memang disitu ada alur ya ada alur sedikit namun tidak mengganggu karena lokasi ledakan itu di ini merupakan pulau kecil kalau saya kasih gambaran ini pulau kecil yang terisolir jadi lokasinya ke pelabuhan ke kapal ke kegiatan umum itu sangat jauh jadi bisa hampir 2 kilo sampai 3 kilo ke kegiatan lainnya yang terdekat saya bilang tadi hanya fasilitas pemeliharaan kapal kita kurang lebih 150 sampai 200 meter namun dampaknya tidak ada sampai sekarang untuk dampak ke instalasi lainnya Pak seperti betul tidak ada dampak ke instalasi lain tidak ada karena ini semuanya terisolir yang saya katakan tadi demikian Pak Iskandar kami mungkin saya harus tanyakan ini apakah ini ada kemungkinan serangan dari pihak lain begitu Pak tidak ada saya harapkan kita jangan terlalu jauh dengan Pak harapan kita tidak ada ini semua biasanya itu hal-hal ini mungkin adanya arus pendek mungkin adanya sistem penyimpanan dan lain sebagainya namun kita tunggu lah nanti dari tim investigasi yang benar-benar nanti akan melaporkan kepada pimpinan sesuai dengan jenjangnya demikian jadi penyebabnya masih akan kita sampaikan ke media penyebabnya masih terus diselidiki begitu Pak Iskandar betul tetap duka selamat menikmati